Rp 3.900. Kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai masih belum membaik ikut mendorong pelemahan rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin tertekan dan hari ini kurs jual rupiah sudah menembus level 13.900 per dolar Amerika Serikat. Di pasar valuta asing di beberapa bank, nilai tukar rupiah memang ditransaksikan lebih tinggi dibandingkan kurs setengah rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kurs jual dolar di Bank Sentral Asia hari ini bahkan dipatok di level Rp 13.965. Sedangkan kurs beli di kisaran Rp 13.665 per dolar. Sementara kurs jual di Bank CIMB berada di level Rp 13.900 per dolar Amerika. Bank Indonesia kemarin mematok kurs setengah rupiah di level 13.831 per dolar yang menjadi titik terendah sepanjang tahun ini. Dampak kebijakan Bank Sentral Tiongkok yang menurunkan nilai mata uangnya pada pekan lalu masih menjadi pemicu kejatuhan nilai tukar rupiah. Di sisi lain, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai masih belum membaik ikut mendorong pelemahan rupiah. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, pelemahan rupiah saat ini sudah terlalu dalam dan mulai menimbulkan ketidakpastian dunia usaha. Selain itu, penurunan kurs rupiah yang terlalu besar juga membuat industri dalam negeri kesulitan untuk memenuhi bahan bakunya yang sebagian besar masih impor. Tidak baik, sangat tidak baik. Jadi dengan kurs yang seperti ini, 13.800, posisi yang sangat tinggi menurut kami, ini akan mengakibatkan seluruh biaya produksi itu akan menjadi lebih mahal karena kita komponen importnya itu masih tinggi. Dan juga secara APBN juga tidak baik karena itu juga akan meningkatkan risiko juga karena utang itu juga dalam belakang cukup besar. Jadi, dan kalau dibilang bahwa ini bagus untuk ekspor, kenyataan di lapangan ekspor kita itu juga stagnan. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia, Rian Kirianto menilai, pelemahan rupiah sudah tidak rasional dan lebih dipicu faktor spekulasi. Secara fundamental, seharusnya rupiah berada di 12.800 hingga 13.200 per dolar Amerika. Nah, kurs rupiah 13.500 per 1 USD itu sudah sangat undervalued. Saya bilang sangat undervalued. Karena sebetulnya, kalau kita merefer kepada fundamental ekonomi kita saja, yang kita masih bisa tumbuh di atas 4,5 persen, maka harga rupiah kita itu more or less itu pada titik tengah itu sekarang ini 12.800 sampai dengan 13.200. Itu harga ekulibrium atau harga keseimbangan rupiah yang baru. Untuk menghindari dampak lanjutan yang lebih buruk dari pelemahan rupiah, pemerintah diharapkan bisa segera memulihkan kepercayaan pasar. Selain itu, pemerintah juga diharapkan lebih realistis dalam menyusun asumsi dan target ke depannya. Dari Jakarta, Tim TV One.